hai hai cek-cek Halo selamat pagi dan kejamannya ketemu lagi dengan channel tutorial ya yang kali ini membuat video mendak intinya menjawab pertanyaan dari teman-teman ya jadi video saya akan saya usahakan terus live biar enak biar bisa kita langsung sharing ya misalkan ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar untuk kali ini saya menjawab pertanyaan teman-teman banyak sekali yang bilang om murah saya murah saya kurang berai om murah saya tidak bisa bunyi om murah saya kok kayak bisu intinya seperti itu teman-teman jadi di depan saya ini kebetulan saya tadi menangkap burung di video sebelumnya ya mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ini burung yang baru saya tangkap udah kelihatan lumayan sih tetapi untuk lebih faktornya lebih keluar stressnya biar hilang 100% biasanya saya akan melakukan trik seperti ini atau triknya menggunakan betina jadi kemarin ada juga teman-teman yang saya sarankan burungnya macet atau mentalnya putus kita menggunakan betina ya untuk mengecas eh kalau di logika itu burung itu atau semua makhluk itu kalau jantan ketemu betina atau ketemu cewek dia pasti akan bergaya atau berai atau mentalnya bisa naik kayak gitu ya kurang lebihnya seperti itu untuk kronologinya jadi saya sering sekali beli beli burung macet untuk menaikkan mentalnya biasanya saya carikan betina oke kalau burung ini baru saya tangkap ini nanti sudah saya siapkan kerobong saya taruh tempat tenang kasih ef yaitu ya untuk penanganannya dikasih ef yang banyak ditaruh tempat tenang puluh kerobong tapi sebelum itu saya akan coba chest dengan betina tujuannya apa biar nanti sebelum di kerobong itu mentalnya bisa naik kayak gitu ya atau birainya bisa sedikit keluar atau dia agak pede sedikit kayak gitu ya teman-teman kelihatan ya itu betinanya saja masih kelihatan sedikit disitu jadi untuk ngecas jangan dekat-dekat teman-teman minimal 2 meter ya jadi sekedar kelihatan aja nah itu ini padahal burung baru kita tangkap tadi praktek sebelumnya dia baru saya jaring dari kandang saya tangkap tangan terus langsung saya masukkan kurungan ya mungkin teman-teman yang melihat di video berikutnya seperti ini jadi kemarin juga ada yang bilang om saya tidak punya betina bagaimana ya ya bisa dengan cara lain menggunakan burung yang lebih muda ya di chest tapi yang lebih efektif itu di betina misalkan teman-teman ada burung macet dibeli murah dengan cara ini pasti lagunya akan cepat mahal ya teman-teman udah kelihatan ya ketika saya kasih betina dia langsung ha tuh kelihatannya sebarangnya keluar kalau udah kayak gini kan berarti mentalnya udah naik udah kelihatan tinggal kita kerobong nanti kita settingin mungkin kalau ada latberan dalam waktu dekat langsung bisa kita coba ya digantangan kayak gitu ya teman-teman karena apa mentalnya sudah kelihatan bagus tinggal kita mengondisikan supaya dia itu tidak capek nah udah kelihatan ya jadi itu sangat respect sekali sangat respon langsung harus sayaёр Kreiskan manggil yang tak Top complicated memang aku bener kenapa kamu tuh nanti panas dia lho mati dengan rokok apa yang kamu tuh nanti panas politique aja lah Wah hei Co jadi untuk pengecesan pertama sampai dia respon kayak gitu ya berarti udah respon dia udah ada respon gitu kita tinggal mengkondisikan supaya dia tidak capek karena tadi ditangkapnya itu capek jadi misalkan teman-teman sudah di jas jangan kelamaan udah kelihatan dia bangun dia udah kelihatan berhenti bunyi langsung kita kerobong aja taruh tempat tenang untuk pengecesan berikutnya besoknya bisa kita lakukan sebentar-sebentar kayak gitu ya kayak gitu untuk burung bahan bisa kita gunakan seperti ini jadi misalkan mudah hutan udah mulai jinak atau mudah hutan jinak belum bunyi kita gunakan trik seperti ini tetapi kalau untuk mudah hutan sendiri jangan terlalu dekat tempoh waktunya bisa kita gunakan paling cepat dua hari sekali atau seminggu sekali kayak gitu ya teman-teman karena kalau misalkan dia terlalu sering cepat akhirnya dia akan busan dan tidak respect atau tidak respon sama betina tersebut ya jadi ini cuma untuk mencetater supaya dia berainya keluar mentalnya turun eh mentalnya kelihatan atau mentalnya keluar kayak gitu ya teman-teman ini udah dia berai sekali kayak gitu ya udah berani setelah ini ya kita kasih makan dikerodong aja terus kalau sudah kayak gini bagaimana ya ditaruh tempat tenang kalau misalkan mau digantang nanti kita seteli dulu atau kita kasih EF yang banyak terus taruhnya di mana jangan didekatkan dengan murai lain lebih jauh lebih bagus karena untuk apa untuk dia supaya hemat tenaga tidak gajor kayak gitu ya kemarin juga ada teman-teman oh burung saya kok tidak ada musuh diam ada musuh malah gak gajor itu yang dicari biasanya saya suka seperti itu untuk gantangan biasanya dia itu kuat sekali ya untuk tenaganya oke kita taruh tempat tenang dulu ya ada 10 teman-teman seperti ini biasanya saya taruh di belakang ya jangan sampai dekat burung lain kalau mau dilombakan kayak gitu biar hemat tenaga karena mentalnya udah kelihatan keluar tinggal lagunya nanti mau keluar apa enggak kalau kemarin terlihat tonjolan kenari sama kapas tembak itu tonjolannya tetapi ya lihat aja nanti tinggal kita kondisikan kayak gitu ya biasanya saya titipkan di rumah belakang karena disini masih ada burung orang itu belum diambil rame sekali disana jadi udah taruh di belakang tinggal nanti dikasih makan kita cek nanti sore gitu aja ya jadi itu tadi memang betina itu sangat penting untuk menaikkan birahi atau menaikkan mental yang sudah ngedrop ya ini masih suasana lebaran klik ning diso ya kayak gini ada guring-guringan terginang gitu ya teman-teman jadi teman-teman kameranya klik-klik pak samir jelita ekor hitam berapa mas bahan untuk bahannya kosong pak jadi untuk dari hutan itu sulit sekali sekarang nanti kalau ada saya update ya pak ya pobar ngebung kangbunt iya pak itu baru magung kemarin tapi kayaknya enggak normal ya karena terlalu gajor sekali pak isnenel pak masis itu murai yang diumbar ya gimana madunya masis iya pak itu yang saya umbar kemarin kira-kira dua minggu yang lalu ya pak ya jadi tadi barusan saya pegang itu langsung saya tes udah mau tinggal saya kondisikan mas gimana ngatasi murai batu muda hutan biar suaranya ngeplong soalnya suaranya masih ngeri ya bertahap pak ya nanti kalau udah jina dijinakin dulu setelah itu di jas sama betina biasanya mau kalau dia kondisinya sihat ya pak ya pak imade assalamualaikum waalaikumsalam pak makasih oke terima kasih ya teman-teman ini misalkan dekat main kesini masih ada ini jajahnya lightning diesel seperti ini sederhana sekali